tadaaa kamu tengok nih baru sampai pagi tadi saya udah 3 hari lepas tapi cepat jauh sampai lah udah dimana di lazada cepat sampai 3 hari saja terus sampai pagi pagi tadi jam mungkin dalam jam 10 kali itu jam 10 lagi sudah sampai bagai-bagai pakai gunting begini saja pun set tading ini lcd screen ini untuk lcd screen y vivo y15 tengok ada tulis y12 tapi bukan ya ini y15 punya y12 dengan y15 dia punya screen lcd screen sama saja telepon saya macam ini sudah jatuh hari tuh hancur jatuh dari moto saat itu lama saya tidak upload video tengok saja tengok video orang saja itu pun tidak boleh komen kalau saya komen pandai keluar sendiri kamu tengok ini whatsapp ini pun tidak dapat untuk buka pandai keluar sendiri saya ada order 3 hari lepas sampai sudah hari ini saya ada tanya di kedai sebenarnya di kedai kalau kita hantar ini ini moribay screen saja 200 lebih padahal harga telepon ini kalau beli baru pun 500 lebih murah telepon ini murah 500 lebih lepas itu tahan lasak saya rasa kalau telepon lain jatuh jatuh dari moto dengan kelajuan 80 km sejam ataupun 100 km sejam hancur berderai saja itu lagipun saya ada beli yang ini kan so dia kalau telepon pas pun tidak berapa dapat tidak berapa kuat hentakan dia itu yang jadi macam ini so kita kasih clear dulu ini semua saya mau kasih tengok kamu macam mana cara saya buka pas itu kita tengok jadi ataupun tidak jadi dia punya kejadian ini dikasih tepi minggir minggir tep dalam box tadi dia bagi satu set satu set dengan yang ini bikin apa bikin membuka tidak tahu macam mana cara gue lakukan sepas ini untuk gam apa screen dia lcd screen tersebut internet eh ah ini entah bikin tes lakat lakat kali main lakat lakat di dinding tes uih kuat oke sebelum itu kita off dulu lah kan kita off dulu nanti anda tahu ada renjatan anda tahu ada renjatan elektrik udah matakan pun matakan off pun separuh hidup oke sudah off kita 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 disini senang sikit buka nih sebab kau tengok kau tengok kamu tengok dia sudah apa ada kesan kesan yang apa kesan hentakan tuh so senang sikit buka lah tidak kita 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 jump kita kejap-kejap saya tuh lupa sepatutnya mau dibuka dulu tapi saya lupa juga buka tadi logam sampai naik bawang selamat menikmati oke ini kabel untuk fingerprint yang dekat belakang so kalau mau buka hati-hati sikit lah sikit jelah kalau putus nanti ganti baru mau tukar screen tapi buka di belakang dulu sebab dia punya kabel nih kabel nih kabel nih karena masuk dari belakang so kena tes screen dulu oke ataupun tidak kalau oke baru kasih pasang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke selamat menikmati oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita off dululah perlu balik baru kita tukar screen oke untuk keselamatan mungkin kita perlu cabut habis baterai dia lakukan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke untuk memudahkan kerja-kerja membuka skrin dia ini kita kena pakai hair dryer supaya dia punya gam boleh lebut lah selamat menikmati buka kamu tengok bekas kena air tengok ini kesan kecederaan tadi tak bisa buka kerja-kerja menghancurkan oke sebelum kerja-kerja pemasangan kita buat yang ditepi-tepi nih latihan nampak karena kasih bersih dulu semua ditepi-tepi supaya kita punya screen nanti melekat dengan dengan jayanya yang sini ditepi-tepi nih semua mari kita buat kerja-kerja pembersihan nampak gini tapi jangan ikut nih lah saya berbahaya nih kalau pelanjur bukan kasih baik tanpa rosak lagi tapi saya malah cari apa dia punya alat-alat bikin kasih bersih sini yang terampau kena lebih apa lebih berhati-hati lah kawasan ini artinya kalau kita tutup nih sensor ataupun tercabut nih kita tidak beli sentuh sudah punya screen maksudnya sudah rosak terpaksalah hantar-hantar pergi pergi ke daya mau repih mau hantar pergi ke daya pun sama jauh cerita dia mahal juga so hati-hatilah kamu tengok nih selapasasi bersih menun bertambah lagi kuyak nampak 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 tuh tengok yang paling teruk dia punya kabus biga pun tadi tercabut ada oke jom kita buat kerja-kerja pemasangan eh eh sebelum itu kamu hati-hati ya kalau ngepasan tuh yang sini paling sensitif nih kau tengok kau mau tengok jauh bezah kan tidak sama tidak sama tidak sama tidak sama tidak sama tapi serupa ada tarang eh ada tarang ada banyak dia punya entah apa nama tuh saya pun tidak tahu kan yang ini dia ada sikit syukur-syukur lagi kali itu untuk di touch-touch tapi tidak tahu lah harap-harap boleh bertahan lama kan jadi kita buat kerja-kerja pemasangan kita buat kerja-kerja pemasangan terima kasih sudah melangkat 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 kita silakan tarik sini sebab ini nanti ada baterai kan gitu aja yang ini jangan kamu risau sangat tuh sebenarnya itu baterai kasih tindih jawaban dipandil itu baterai buat kerja oke pasang ini dulu ini kasih keluar sikit oke rotak itu baterai harap-harap terus oke guna sing akhirnya boleh dikatakan overall semua okelah tidak apa yang kita perlu risaukan untuk screen dia sangat sangat berbaloi sebesar beli itu berapa tuh macam dalam 80 lebih lah 80 lebih jahat harga dia tapi kamu boleh pilih itu ada ada yang 80 lebih ada yang 70 lebih ada yang 90 ada yang 100 lebih tapi saya ambil yang tidak dalam pemurah tidak dalam mahal yang agak-agak ngam lah dengan budget sama sama yang kita rasa kita percaya yang kita yakin yang penting yakin so kita pasang balik kita pasang balik dengan selamat menikmati mana tuh, nah ini saya suka nih dia tahan, tahan loh satu hari on terus pun tidak juga akan dihabis betrik, maksudnya bukan apalah ya, dia tahan lama tahan lama, saya pernah on terus kalau satu hari pun kamu guna terus dia tetap akan bertahan bilang orang, tahan lama lambat habis jas betrik lambat habis jas betrik so bukan mempromosilah, subteria juga keuntungan, jas membagi tau, mau share apa yang baik, apa yang tidak yang saya rasa, mau share apa yang saya rasa baik murah aja nih, 500 lebih aja harga dia tapi, wih, lasak lasak, sangat lasak lepas itu, kalau sudah jatuh daripada moto pun masih lagi boleh on, cuma dia punya screen aja lah sudah apa, sudah pecah, lepas itu di dalam dia ada macam bukulat-bulat sedikit, sudah kena basah hujan oke, sekarang kita oke, sekarang kita melihat dia punya screen sudah saya lekat pakai yang ini kita berapa harga dia kita mulai dari sini buntut dia supaya senang sedikit kita lekat si lekat di depan itu saya cadangkan lah, kalau macam contohnya kamu mau buat kita lekat daripada screen dia, kita letak dulu daripada screen dia aja kalau kita letak daripada body dia yang ini nih, takut nanti ada efek bak eh, maksud saya tidak kuat dia punya gam saya rano, po kejaro, o karamaya kan . . . . . . . begini lakonan konon, korak-korak okenan jangan terlampung kuat kasih agak-agak nanti sekali kula tahan-tahan pecah so siapa-siapa yang rasa-rasa dia punya tangan-masing tangan busi itu ada-ada selamat menikmati lepas kita sudah siap tutet dia punya screen tadi yang ini, screen kita pasang pada yang di belakang dia punya speaker tidak berapa cantik masih 8C tadi pasangnya dulu, tapi hati-hati sebab kita pun nanti sensitif nih dia punya jenis cable yang macam kalau kita tutup sekarang kita tidak mau sudah selesai langsung lagi oke, sudah pesan lihat-lihatin sudah berat balik sudah pesan baru tutupnya ya takut nanti ada silapan tekniknya yang ini tetap tidak dapat keserapan ini pesan ini pesan apa ini ada pesan di lepas sudah pasang ini baru jangkut ini dia punya oke pasang balik kemana kita pasang kita pasang kita pasang kita pasang kita pasang kita pasang jadi pukul tapi saya op eh ini di ini jadi Terima kasih telah menonton.